Hmm, bos, yang namanya bakso kayak gak ada matinya ya. Dimanapun, kapanpun, rasanya enak aja jajan bakso. Gak cuma bakso malang atau wonogiri yang belakangan ngetop, bos. Bakso aci khas Jawa Barat juga jadi primadona belakangan ini. Makin jos rasanya kalau disanta pas abis hujan ya, bos. Adem-adem makan yang anget-anget. Nah, ngomong-ngomong nih bos, sekali jajan, bos-bos sekalian bisa ngabisin duit berapa nih? 5 ribu? 10 ribu? 20 ribu? Atau bahkan lebih kan? Buat kita kayaknya gak berasa ya mengeluarkan duit segitu buat jajan. Tapi ternyata buat para penjual, recehan yang kita keluarkan bisa mendatangkan cuan-cuan dan cuan, bos. Contohnya kayak bisnis bakso aci kemasan ini, bos. Makin moncerlah bisnis ini berkat kekuatan media sosial. Walaupun keliatannya cuma baso aci biasa, cuan yang datang bisa mencapai ratusan juta rupiah loh. Wih, pengen. Yuk deh, kita belajar nih gimana caranya berbisnis sampai melejit gitu omsetnya. Pengen tahu tips and trick bisnis dari kami. Saksikan kami di Cuan, bos. Ini dia nih, pemilik baso aci kisanak. Siapa sangka popi dulu berprofesi sebagai perawat loh bos. Tapi cuan yang terus mengalir lewat dagangan baso acinya, membuat popi akhirnya fokus berbisnis bersama sang suami setahun sebelum pandemi melanda. Nah, sebelum fokus di baso aci, popi juga sempat berjualan ayam geprek. Tapi karena kurang nendang, popi dan Felix pun banting setir ke baso aci kemasan. Hoki deh, saat pandemi banyak orang nyetok berbagai makanan kemasan secara online, karena pandemi bikin kita susah jajan di luar rumah kan. Popi dan Felix pun belajar langsung ke kampung halaman baso aci di Garut, Jawa Barat. Awalnya pecinta baso dan saya tuh punya basic bisa bikin baso. Nah, tapi gimana caranya nih bikin si baso aci tulang rangunya itu? Otomatis kita cari-cari ya, kita belajar. Jadi kita survei langsung ke Garut, nah kita langsung buat sendiri di rumah. Usaha memang gak pernah mengenati hasil bos. Sekarang bisnis popi sudah punya banyak reseller, dari Sabang sampai Meroke, bos. Wih, mantap! Eh, bos, ternyata merek baso aci kisanak punya kepanjangan loh. Kisanak adalah gabung kata, kalau ini sangat enak. Wah, kreatif banget nih, kapopi. Nah, meskipun dijual dengan harga tak sampai 15 ribu rupiah per kemasan, baso aci kisanak ini isinya luangkap banget. Mulai dari cuan ki kering, siomai kering, kerupuk lidah, mie, pilus, dan bintangnya nih, baso aci tulang rangunya bos. Perbumbuan juga udah ada semua. Mulai dari bubuk asin, bubuk cabai, sampai kecapnya juga sudah disediakan. Kebayangkan, pembeli dijamin puas karena rasanya endes, dan kenyang karena isinya melimpah. Eh, bos, bisnis ini, popi awali dengan modal minimalis loh, cuma 300 ribu rupiah aja. Tapi sekarang, udah berkembang sampai omsetnya ratusan juta sebulan. We done! Jadi awalnya itu modalnya cuma 300 ribu, dari situ kita nggak langsung beli yang besar. Jadi kita beli bal-balan kecil, nah dari modal yang kecil-kecil akhirnya, jadi 600 ribu, 1 juta, nah nanti kita puterin lagi dari situ. Sampai akhirnya bisa se, Alhamdulillah sebesar ini. Cus deh, buat para calon bos yang mau merintis usaha, don't worry masalah permodalan ya. Modal kecil pun bisa mekar sampai sebesar ini. Pesanan yang terus mengalir, membuat popi dan Felix terjun langsung sampai ke proses pengemasan dan pengiriman loh. Nah, disini nih bos, packing baso aci kita. Semua bahan di packing rapi dan bersih. Eh, Kak Popi, baso aci kan banyak banget nih yang jualan. Nah, apa sih yang membedakan baso aci kisanak dengan baso aci lainnya? Selebihannya, kualitas memang ya kualitas. Dan segi harga pun kita kurang dari 15 ribu. Jadi kita lebih murah. Apalagi kalau misalkan reseller mau ambil banyak, kita nanti bisa kasih harga lebih murah dari yang lain. Berjualan online jadi kunci kesuksesan popi. Nggak tanggung-tanggung, semua platform online dimasuki bos. Live sale di Instagram dan TikTok pun dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Kalau penjualannya bar-bar begini, omsetnya berapa nih Kak Popi? Perhari itu kita bisa 500 pesanan. Dan satu harinya sampai 19, sampai 20 jutaan. Alamak, kalau sehari bisa dapat 20 juta, artinya dalam sebulan, 620 juta rupiah masuk kantong bos. Merinding nggak tuh? Wih, beneran. Jangan pernah meremehkan jualan recehan bos. Asalkan dikelola serius dan marketingnya jempolan, hasil cuannya terbukti mencengangkan bos. Tapi hati-hati juga bos, nggak selamanya bisnis berjalan lempang mulus-mulus aja. Yang namanya ketipu, pernah bikin popi merugi besar juga bos. Kita juga emang pernah ditipu sama orang. Masalah modal juga. Jadi pesanan meningkat, misalkan modal nggak ada, lalu kemudian supplier yang nggak bisa menuhi kebutuhan kita, itu juga memang kendala sih. Jadi gimana nih bos, tertarik dengan bisnis baso aci? Mau daftar jadi reseller? Atau sekedar pingin icip semangkok baso aci kisanak panas-panas di rumah? Gaaas! Bebaskan aja bos! Nah bos, udah liat kan bisnis baso aci kita? Pengen jadi reseller? Boleh banget! Yuk! Yang paling penting, Cuan Bos! Besaan! Os! D Jar-san? As! Terima kasih.